Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang saya banggakan Kita akan melanjutkan materi tentang konsep pendidikan dengan bahasan yang berbeda Yaitu tentang 6 pilar pendidikan Ini masih dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan Yang pertama, pilar yang pertama ada learning to know Learning to know bukan sebatas mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya Menyimpan dan mengingat selama-lamanya dengan setepat-tepatnya Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Namun juga kemampuan dalam memahami makna dibalik materi ajar yang telah diterimanya Dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah Diharapkan bisa berkembang yang tidak hanya melalui logika empirisme semata Tetapi juga secara transdental atau kemampuan mengkaitkan dengan nilai-nilai spiritual Itu tadi pengertian dari transdental Kemudian yang kedua, pilar yang kedua yaitu learning to do Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah Mengajarkan atau omong, bacanya teori ya Dan kurang menuntut orang untuk berbuat atau melakukan sebuah praktek Semangat retorika lebih besar dari action Yang dimaksud learning to do bukanlah kemampuan berbuat mekanis dan pertukangan tanpa pemikiran Dengan demikian, peserta didik akan terus belajar bagaimana memperbaiki dan menunggu kembangkan kerja Juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep intelektualnya Yang ketiga, ada learning to be Melengkapi learning to know dan learning to do yang tadi Robinson Cross berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri Tanpa bekerjasama atau saling tergantung dengan manusia yang lainnya Manusia di era sekarang ini bisa hanyut di telan masa Jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya Learning to be akan menuntut peserta didik menjadi ilmuwan Sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya Dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya Kemudian ada learning to live together Learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari ketiga poin di atas Oleh karena itu, premis ini menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat Dan menjadi educated person yang bermanfaat baik bagi diri dan masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia Kemudian ada pilau learning how to learn Learning how to learn memerlukan model pembelajaran baru Yaitu pergeseran dari model belajar memilih atau menghafal Menjadi model belajar mencari atau meneliti Asumsi yang digunakan dalam model belajar memiliki adalah pendidik tahu atau pendidik mengetahui Peserta didik tidak tahu Oleh karena itu, pendidik memberi pelajaran Kemudian peserta didik hanya menerima Yang dipentingkan dalam model belajar memiliki itu adalah penerimaan pelajaran Yang akan menerima sebanyak-banyaknya, menyimpang selama-lamanya dan menggunakannya sesuai dengan aslinya Serta menurut instruksi yang telah diberikan Sebaliknya, pada proses belajar menjadi Peserta didik sendiri yang mencari atau meneliti atau menemukan Menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapinya Sedang pendidik dituntut hanya untuk membimbing, memotivasi, memfasilitasi, memprovokasi atau juga mempersuasi Terakhir ada Learning to Rock Out Learn Perubahan dan perkembangan kehidupan berjalan terus-menerus dan semakin denas dan rumit Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali harus belajar terus-menerus sepanjang hayat Learning to Rock Out Life ini menuntut dan memberi pencerahan pada peserta didik Bahwa ilmu bukanlah hasil buatan manusia Tetapi merupakan hasil temuan atau hasil pencarian dari manusia itu sendiri Karena ilmu adalah ilmu Tuhan yang tidak terbatas dan harus dicari Maka upaya mencarinya juga tidak mengenal kata henti Baik, itulah materi yang saya sampaikan untuk 6 pilar pendidikan Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan Saya Ahri, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb